hai 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 ketemu lagi dengan kita otw kita yuk channel yang membahas seputar rekomendasi wisata dan traveling Oke let's go sekarang kita mau kemana yaps kita lagi ada di hotel yang punya mengejulukan si best view ever yang hotel bintang lima nomor satu sepuncak yaitu Le Eminence Oke langsung aja yuk kita review check it out Le Eminence ini tepatnya berada di Jalan Hanjawar nomor 19 Ciloto Puncak teman-teman Nah kalau dari kota Bunga Bogor berjarak sekitar 150 meter Oh ya teman-teman tahu enggak sih Le Eminence ini tuh dijuluki dengan hotel nomor satu loh di puncak hotel bintang lima di yang terkenal dengan pemandangan alam ya teman-teman nah sekarang kita masuk area parkir mobil dulu ya teman-teman dicek suhu dulu nih teman-teman di sini tuh protokol kesehatannya mantep banget ya bener-bener ketat nah ini adalah tempat depan lobby untuk Le Eminence nya cuman kita enggak parkir di sini ya teman-teman kita diarahkan untuk turun ke bawah lobinya sendiri tadi ada di lantai sebelas ya sebenarnya dan kita turun ke bawah sampai ke lantai satu turun lagi ke lantai LG nah disana baru ada Green Park area untuk parkirannya nah nggak cuman itu akses menuju parkirannya pun kita disuguhi dengan pemandangan alam yang luar biasa ada sungai-sungai yang mengalir di samping kiri wah nggak bosen deh pokoknya Oh ya teman-teman bagi kalian yang merasa ingin aman dan nyaman recommended banget untuk menginap di sini karena protokol kesehatannya tuh bener-bener ketat sangat-sangat-sangat disiplin begitu kita masuk area dalam ruangan indoornya Le Eminence itu kita sangat-sangat diwajibkan untuk menggunakan masker dan itu tidak ada celah untuk kita tidak pakai masker teman-teman nah ini dia Lobby nya megah banget ya dengan pilar-pilar yang super tinggi dan dinding-dinding kacanya serta kita tuh disuguhin oleh pemandangan alam dan suara lantunan instrumen Sunda diiringi dengan gemercik air oh nikmat banget deh karena untuk waktu check-innya sendiri mundur 60 menit ya teman-teman standarisasi protokol kesehatan disini tuh bener-bener ketat teman-teman sampai untuk persiapan kamar aja minimal 60 menit proses pembersihan disinfektan loh teman-teman sterilisasi dan lain sebagainya ya begitulah namanya kita pengen nginep di hotel nyaman dan aman ya memang seperti itu jadi jangan kaget kalau misal sama resepsionisnya kita harus menunggu sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat Oke let's go langsung aja kita ke kamar 11.41 ya itu artinya lantai 11 dan nomor kamar 41 wow kan aku bilang apa disini tuh best view ever tuh liatin aduh mantep banget pemandangannya luar biasa top banget yang disana terdapat pepohonan dan dibawahnya terdapat sungai-sungai yang mengalir Uduh mantep yang enaknya tuh ya ketika kita sedang memandangi pemandangan ternyata ada yang nganterin cake wah ini ternyata fasilitas dari hotelnya mantep oke sekarang waktunya kita mereview kamar nah ini adalah kamar tipe junior suite room dengan rate 1.300.000 per malam itu sudah input breakfast ya teman-teman untuk dua orang ini yang paling bikin aku tertarik tuh arsitektur kacanya itu ya membuat elegan mewah nah dilengkapi dengan cermin besar seperti ini kita bisa puas deh mau ngaca-ngaca muter bolak-balik depan belakang hahaha nah ada juga TV LED 32 inch ini udah smart TV ya temen-temen jangan khawatir kalau kita bawa bocil enggak lupa juga ada coffee maker enak banget nih buat santai-santai anget-anget di dingin-dingin yang kayak gini ada juga lemari dua pintu sliding door temen-temen di dalamnya ada save deposit boxnya nah yang excitednya tuh ya temen-temen tau-tau ada nama kita nih di dalam TV kan merasa kayak disambut banget gitu ya wuuh thank you leminens perhatian banget nih temen-temen sampai ngasih masker sama hand sanitizer tandanya disini tuh peraturnya sangat ketat dan disiplin temen-temen jadi jangan coba-coba ya kalian melanggar karena akan langsung dapat teguran halus dari mereka eh jangan khawatir untuk dinding kaca ini ini bisa ditutup ya pakai tirai ya temen-temen jadi kalau kalian menginap dengan rekan kerja atau atau yang lainnya bisa ditutup kok tenang aja it's aman secara keseluruhan ini ruangan bener-bener elegan top nyaman terus desainnya juga unik dan oke deh pokoknya nah sekarang kita menuju ke kamar mandi nih temen-temen disini lengkap ya ada shower ruangan khusus untuk shower gitu dengan dinding kaca dan dia juga ada WC duduknya juga dilengkapi dengan tisunya juga nggak lupa ya sudah pasti adalah pokoknya harus ya itu udah standar dan ini juga desain untuk wastafelnya juga mewah ya cakep deh pokoknya magnus terus terus dia juga nggak lupa tuh ada hair dryer juga tuh kalau kita habis kerames tuh daripada rambutnya melepek-lepek basah ya kita keringkan lah dulu disitu ya nah ini adalah bedtapnya temen-temen ada shower nya ada kerannya dan juga nggak lupa ya dan wajib pasti harus ada pemanas airnya juga dan ini nyaman banget lah temen-temen karena menghadap langsung ke gunung jadi bisa relaksasi deh gitu oke temen-temen kita lanjut berenang yuk sayang banget nih kalau kesini nggak berenang disini tuh ada 3 kolam berenang ya temen-temen 2 kolam berenang air biasa atau dingin yang namanya juga di puncak dan 1 kolam berenangnya lagi adalah jacuzzi pemandian air hangat oke kolam berenang yang pertama itu kedalamannya 1,8 meter dia air biasa dan ini untuk dewasa ya temen-temen kalau bawa bocil tolong dijaga hati-hati nah dan kolam berenang yang keduanya itu dia untuk anak-anak kedalaman untuk kolam berenang anak-anak ini sekitar 0,3 meter temen-temen jadi aman ya buat bocil bermain ria di kolam berenang ini nah sampai disini dulu ya review mengenai hotel eminence ini sebenernya masih banyak banget yang pengen dikumpulkan kupas tuntas mengenai recreation zona kids rooftop dan area lainnya itu ada di video selanjutnya temen-temen oke sampai disini aja jangan lupa like subscribe dan komen temen-temen terima kasih bye 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 Terima kasih.